Hai pasangan adalah teman bertumbuh sejati dalam itu gimana kita meredakan emosi yang meletup-letup itu Assalamu'alaikum teman-teman ketemu lagi bersama saya Aritarewanda dan Kang Abu di healing jadi seperti biasa Kang kita akan membicarakan hal-hal yang lagi hangat topik terkini untuk kita tarik pembelajaran dari hal-hal yang akan kita bicarakan nanti kita ngambil pelajaran ya betul tapi sebelum itu Kang ini keren banget kita lagi di M blok M blok ya empat anak gaul Jakarta terutama Jakarta Selatan makanya healing-hiling kan healing-hiling staycation tuh disini sobat-sobat jaksel disini wah bagus banget nah jadi kali ini kan kita akan ngobrolin tentang Will Smith dan Chris Rock di panggung Oscar jadi itu itu Will Smith menampar Chris Rock untung Chris Rock kalau Chris John ditampar balik jadi ketinju yang melawan petinju untung Chris Rock jadi itu bener-bener kayaknya orang-orang ngiranya settingan tapi ternyata beneran karena Chris Rock bikin jokes tentang keadaan jada pinksmith itu istrinya Will Smith tentang alopecia yang jadi rambutnya botak jadi ada beberapa kita lihat tuh ada yang ketawa dikira gimmick itu ada yang ah kenapa nih gitu setelah itu Will Smithnya menang lagi jadi makin canggung lagi nah jadi tuh banyak yang menyayangkan kenapa Will Smith nggak bisa menjaga emosinya saat itu kakak yang nonton jutaan banyak banget gitu nah pertanyaan saya nih Kang memang terbagi antara dua kubu nih antara kubu Will Smith yang kita harus memproteksi istri tapi di satu sisi juga harusnya tahan dulu nah itu kita sebagai anak muda nih yang insya Allah menjadi pribadi yang mindfulness amin nah itu gimana tuh kalau misalnya kita dalam keadaan emosi kira-kira kan ini kan katanya kalau darah muda itu darahnya para remaja yang tak pernah merasa kalah tak pernah mau mengalah kata Bang Haji gitu nah itu gimana tuh Kang gimana kita meredakan emosi yang meletup-letup itu oke oke jadi kalau kita mau ngomong masalah ini kan kadang kita ngelihatnya dari benar atau salah Betul oke ya jadi ada stage nya dulu nih harus kita ngerti benar salah baik buruk bijaksana wah menarik nih gitu ya jadi kalau kita masih ngomongin benar salah baik buruk tuh belum level paling tinggi sebenarnya jadi kalau kita ngelihat mana yang benar mana yang salah ya udah itu semua tergantung dari sudut pandang karena kita punya limitasi ingat Dit sebanyak-banyak yang kita tahu kita tuh lebih banyak apa yang kita nggak tahu oh iya benar nggak ya limitasi kita terhadap sesuatu tuh sempit banget ya sebatas sepengetahuan saya persaat ini ya kita nggak tahu tuh hal yang terjadi seperti apa sementara yang datang ke kita bahkan kita baca berita itu kan pokoknya katanya nggak lihat langsung gitu ya nah yang bahaya baca berita ngejudge ikut marah ikut emosi emosi berurut panjang tuh subjektivitas subjektivitas nah balik lagi poinnya adalah kalau kita ngelihat dari sisi Will Smith dia ke emosi ya kita ngelihat juga wajar istrinya seperti itu tapi Chris Rock juga di saat itu kan dia lagi melakukan pekerjaan ya coba Arith as a comedian ya bener nggak itu kan emang dalam ranah dalam ranah komika teman-teman komika untuk roasting itu kan ya udah gitu kan bener sesuai kata Kang abu tadi limitasi orang itu berbeda-beda jadi yang dikerasa saya aman-aman aja tapi orang yang mendengar bisa jadi tidak betul nah itu perbedaan-perbedaan itu ya betul betul nah jadi sekarang kita nggak usah ngomongin mana yang benar mana yang salah gitu tapi kita ngelihat dari dua sisi benar Will Smith bisa marah karena istrinya di Liza kan iya Chris Rock juga melakukan pekerja sedua-duanya pasti punya defense gitu tapi poin yang paling penting adalah kita ada jeda dulu sebelum bertindak gitu itu yang paling penting gini kadang yang namanya amarah emosi ego itu otomatik tuh jadi begitu ada sesuatu langsung marah gitu belum sampai ke otak udah jalan aja langsung justru sampai sampai duluan baru disadari ya sering gitu setelah itu baru nyesel ya setelah itu baru nyesel maka ya balik lagi ya penyesalan mah di akhir ya kalau di awal pendaftaran katanya gitu oke nah sebelum kita melakukan atau sebelum kita merasakan penyesalan ada baiknya kita membangun awareness kesadaran yang saya lakukan ini baik atau tidak yang saya lakukan ini proper nggak nih oke nggak nih gitu nah untuk itu kan kita perlu jeda gitu ya perlu jeda nah makanya menjeda itu sangat penting kalau dalam tradisi Islam mungkin kalau kita melihat gitu ya kita melihat bahwa ada solat lima waktu dari pagi sampai malam yang dipikirin cuan terus kerjaan terus yang dipikirin saya harus gimana melakukan apa kerjaannya gimana untungnya gimana tapi kita dikasih jeda tuh dalam tradisi Islam solat lima waktu tuh untuk menjeda dulu keluar dulu dari kesibukan keluar dulu dari sesuatu yang memusingkan stay calm relax supaya apa supaya membuat pikiran kita semakin baik lagi emosi kita semakin baik lagi kalau kemarin kita bahas bahwa handphone sering dicek baterainya ya baterai tubuh juga sering dicek dong ya refresh refresh itu kan begitu diomongin will smith meledak buf di saat itu yang dikendalikan saya rasa dia dikendalikan oleh emosinya dia dikendalikan oleh amarahnya gitu meskipun kalau kita mau berbicara wajar ya wajar karena istrinya di dalam tanda petik di insult lah gitu ya di 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 dikatain lah lagi penyakit dan seterusnya lah gitu tetapi kan balik lagi ketika kita lebih bisa benar salah sorry baik buruk benar salah bijaksana ya kalau kita bisa pilih yang paling atas kenapa enggak sih gitu oke nah terus gini orang-orang kan bilang ya nggak bisa dong will smith tuh memang harus memproteksi istrinya seperti itu nah gimana caranya kita di saat kita terketuk gimana ya terketuk jadi emosi gimana kita cara ngasih tahu ya dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan maksudnya enggak enggak apa ya enggak bikin orang tuh terjadi huru-hara gitulah kan ya 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 balik lagi ketika kita sadar bahwa setiap orang punya limitasi yang beda-beda rumus dasarnya adalah turunkan ego maklumi orang lain itu paling gampang kita tuh harus punya pemakluman yang tinggi gitu tetapi bukan berarti membiarkan bukan tetapi memaklumi yang penting nomor satu disadari dulu bahwa oh dia melakukan mungkin jadi jangan lu bertindak main apalagi udah main hantem main pukul tapi kita ada jeda dulu nih jangan-jangan dia melakukan itu karena enggak tahu saya yakin sih Chris Rock emang enggak tahu makanya dia kayak gitu gitu istilahnya enggak nggak sengaja gitu dan enggak ada maksud dit jangan lupa maksud baik aja bisa diterima enggak baik iya bener 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 niatnya mau nolong tapi kelihatan jadi menghina gitu betul betul loh gimana ceritanya nah berarti kan disini yang bermain adalah limitasi kesadaran kita untuk terus terbuka sering-sering itu kalau misalnya kita lewat jalan gelap kita nunggu motor lewat baru kita pepetin dikira mau begel kalau kita mau selamat dari begel dua-duanya nah itu ya mungkin ya komunikasi badia jeda-jeda itu jeda-jeda itu jadi kalau kita latihan banyak menjeda latihan tidak membuat diri kita ini dikuasai oleh ego dan emosi gitu jadi tetep waras lah pokoknya jangan khawatir jangan khawatir sama semesta karena semesta punya caranya bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti kembali ke kita apa yang kita tanam akan kita tuai jadi jangan khawatir kalau sekarang saya nanam melon pasti buahnya melon berarti kalau hari ini saya panen cacimaki kemarin saya nanam cacimaki that's it ya hidup itu konsekuensi tapi gini Kak misal kita kan memang menahan diri kita misalnya kita berjeda-berjeda-berjeda walaupun mungkin dari satu sisi bikin kita emosi nah kalau misalnya ada hal seperti dan terus terjadi apakah baiknya kita diem aja menahan diri kita atau kita eh masuk konfrontasi ya ngasih tahu gitu baiknya gimana nah kan yang paling terpenting sekarang adalah building good relationship membuat relasi yang baik dengan cara apa komunikasi ya kan beda ya orang ngomong pakai emosi tapi ngomongnya penuh dengan kesadaran gitu karena nanti yang akan merubah orang lain itu bukan ucapan kita action kita itu lebih kenceng teriak daripada ucapan kita ini yang sering saya hadapi nih Kak tentang premosin ini apalagi di kehidupan rumah tangga ya kadang tuh kalau saya tipenya orang yang ntar dulu jedain dulu ya kita sama-sama clear dulu tapi di satu sisi kadang ataupun kadang saya juga adalah udah selesai sekarang kalau berlarut-larut nanti malah numpuk nah itu gimana tuh ya balik lagi ngomongin rumah tangga pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbalik udah pasti maksudnya gimana kalau yang satu pendiam pasangannya pasti ini bener banget ini saya ada teori ini kalau sama akan tepuk tangan main-main doang tapi kalau beda akan cocok ini bagus ya bagus ya ternyata bener kan ya terbalik ya terbalik dan itu kan kita nggak bisa milih iya 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 karena memang dipasangkan untuk sama-sama saling belajar makanya kalau kita mau melihat bahwa pasangan adalah teman bertumbuh sejati dalam hidup udah nggak akan ada jangan expect macem-macem lah nggak bisa ditolak karena memang dia dihadirkan oleh semesta untuk membuat kita jadi sama-sama belajar gitu nah disitu nanti kita cari jalan yang di tengah nah ini yang sering terjadi kalau saya kan orangnya seloh tapi kalau ketemu orang yang saling emosi berdua apa yang kita lakukan baiknya berantem yuk berantem yuk atau misalnya kita jangan tapi kalau kita jangan ntar malah berantem kita kena juga nah itu gimana tuh oke ya balik lagi kan the best way itu kan adalah melakukan yang namanya damai gitu ya kita datang itu sebagai penengah kita datang itu sebagai dalam tanda petik wasit lah nah berarti kan tujuan kita untuk melihat ada dua orang yang berantem kan gimana caranya nggak berantem ya berarti kan kita harus punya jurus dong ngobrol sama si ini ngobrol sama si ini yang boleh jadi kehadiran kita memang dijadikan wasit untuk penengah di antara kedua ini yang mereka nggak bisa saling bicara gitu mediasi mediasi nah yang bahaya kadang-kadang berpihak ya karena ada kepentingan lu sih karena ada kepentingan sama dia gitu naik gocap tergantung berapa tuh nah kan katanya orang itu kan kesabarannya berbeda-beda nah misalnya orang lu mah enak lu mah orangnya sabar dari awal sedangkan gua meletup-letup nah itu apakah memang orang ada ada tipenya yang sabar ada tipenya yang meletup-letup atau misalnya gimana caranya nih mungkin temen-temen memang terlahir dengan emosi yang meletup-letup bisa tone down sedikit nah itu gimana tuh nggak ada orang yang terlahir dengan pemarah yang ada adalah orang melatih dirinya untuk jadi orang pemarah kok bisa bukan melatih tuh kesabaran Kak gini kita semua tuh lahir nggak tau apa-apa bahan baku kita ini adalah kasih sayang wah iya bener tuh bener nggak berarti semua yang lahir pure kasih saya nggak berarti nggak ada orang yang dilahirkan dalam bentuk amarah marah bete bad mood apa semua nggak ada tapi lingkungan yang mengajarkan dia kita diajarin marah udah diajarin dibiasain marah maka kalau saya membiasakan diri jadi pemarah saya jadi pemarah nggak ada orang yang terlahir pemarah tuh nggak ada yang ada yang membiasakan dirinya memilih untuk marah oh teman-teman gua noh yang marah-marah mulu noh lo dengar nih karena kita tuh tergantung apa yang kita biasain maka kalau ada satu masalah saya membiasakan untuk tetap tenang saya biasa jadi tenang tapi kalau ada suatu hal membuat saya jadi marah dan saya marah dan saya ulang-ulang bahkan sebelum masalahnya datang saya juga udah marah dong karena saya udah membawa kebiasaan marah pokoknya rumusnya we are what we repeat kita adalah apa yang kita ulang-ulang we are what we eat kita adalah apa yang kita makan bukan hanya makanan fisik ya berita yang masuk ke kita juga menjadi diri kita loh kalau dari bangun tidur kita udah ngebaca tentang kriminalitas jam 9 baca lagi tentang udah tuh seharian kita akan ketakutan kekhawatiran suuzon ketakutan khawatir karena kenapa apa yang menjadi asupan kita tuh ya akan menjadi diri kita gitu jadi tergantung nih nggak ada orang yang tiba-tiba bahagia dit yang ada adalah latihan terus untuk bahagia wah iya jadi kalau sekarang tiba-tiba pengen bahagia nggak bisa bahagia itu ongoing proses ditanam tiap hari gitu ada sesuatu saya milih bahagia ada sesuatu saya milih bahagia dan itu proses tuh nggak ada tiba-tiba langsung sabar makanya kenapa disebut sabar tuh nggak ada batasnya karena hidup tidak linear hidup tuh dinamis gitu gitu intinya ini mah ilmu buat saya nih bukan buat yang di rumah banget kok itu terima kasih banyak kan itu dari-dari kasus Will Smith tadi sama Chris Rock kita bisa mengambil banyak semoga kita jadi pribadi yang lebih baik amin bijaksana amin 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 terima kasih sekali lagi Kang Abu saya pamit dari Terwanda sampai jumpa lagi di healing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye